Lalu bagaimana informasi terbaru dari penyidikan yang dilakukan Polda Jawa Barat mengenai kasus pembunuhan Vina dan Eki? Kita tanyakan kepada rekan kami sudah ada Felicia Amelinda. Felicia silahkan. Ya Windy, Filip dan juga Pemirsa untuk hari ini di Polda Jawa Barat sendiri memang kami belum menerima informasi apapun mengenai pemeriksaan lebih lanjut terhadap kasus Vina, pembunuhan Vina dan juga Eki yang terjadi beberapa tahun silam di Cirebon, Jawa Barat. Namun memang pada hari kemarin ini Rabu tanggal 12 Juni 2024 ini memang telah dilaksanakan pemeriksaan BAP tambahan yang dilakukan tim penyidik Polda Jawa Barat terhadap Pegi Setiawan yang mana ini dilakukan selama kurang lebih 4 jam dari pukul 14.30 hingga pukul 18.30 waktu Indonesia Barat. Dan untuk Pegi Setiawan sendiri kemarin didampingi oleh Sang Ibunda kemudian juga tim kuasa hukumnya dalam pemeriksaan BAP tambahan tersebut. Dan dalam pemeriksaan BAP tambahan kemarin ini memang menyangkut tentang akun Facebook yang dimiliki oleh Pegi Setiawan sendiri dan juga keterlibatan teman-teman Pegi pada saat peristiwa 27 Agustus 2016 yang lalu. Dan Pegi Setiawan ini diajukan sebanyak 28 pertanyaan oleh tim penyidik pada saat kemarin diperiksa. Dan pemirsa memang akun Facebook dari Pegi Setiawan sendiri ini memang sudah disita oleh pihak kepolisian sebelumnya. Namun memang pada saat pemeriksaan BAP kemarin ini dibuka langsung oleh pihak Pegi Setiawan dan juga langsung dianalisis oleh para penyidik dan juga tim ahli. Dan pemirsa menurut informasi yang kami dapatkan juga dari tim penyidik ini nantinya penyerahan berkas akan segera dilakukan atau akan segera diserahkan oleh tim penyidik kepada Kejaksaan Tinggi Jawa Barat. Namun untuk tanggal spesifiknya ini kami masih tetap terus menunggu dan juga menanyakan kepada tim penyidik kira-kira kapan untuk penyerahan berkas ini dilakukan kepada pihak Kejaksaan Tinggi Jawa Barat. Dan kemudian memang pemirsa seperti yang kita ketahui bahwa tim kuasa hukum Pegi Setiawan ini telah mengajukan gugatan praperadilan kepada pengadilan negeri Bandung dan nantinya untuk sidang praperadilan ini akan dilaksanakan mulai tanggal 24 Juni 2024 nanti di pengadilan negeri Bandung. Demikian Filip dan juga Windy kembali kepada Anda di studio. Baik Felicia apakah ada perkembangan terkait pemanggilan Ibtu Rudiana ayah dari Eki di sana? Ya Filip, Windy dan juga pemirsa untuk pemanggilan Ibtu Rudiana ini memang sudah sebelumnya dilakukan beberapa hari yang lalu namun untuk pemanggilan setelahnya atau mungkin nantinya akan ada pemeriksaan kembali terhadap Ibtu Rudiana ini masih kami konfirmasi lebih lanjut kepada pihak Polda Jawa Barat apakah nantinya memang ada pemeriksaan lebih lanjut atau ada hal-hal lain yang menyangkut dengan Ibtu Rudiana. Demikian Filip. Terima kasih Felicia Amelinda atas laporan Anda langsung dari Polda Jawa Barat.